Cara pertama melibatkan Allah dalam urusan kita yaitu dengan berdoa, nge-mention Allah, nge-take Allah, menyebut nama Allah, Bismillah, InsyaAllah, kemudian doa-doa safar, doa-doa sehari-hari, bahkan doa-doa yang sifatnya lebih spesifik. Libatkan Allah dengan doa, libatkan Allah dengan menyebut nama Allah, libatkan Allah dengan nge-mention Allah. Dan lebih baik lagi kita menyebut nama Allah itu dengan nama-namanya yang mulia. Kalau Al-Quran adalah sesuatu yang bisa dijalankan, cerita-ceritanya bisa ditiru, maka apa yang terjadi kepada Syedah Mariam bisa terjadi kepada kita. Apa yang terjadi kepada Musa itu pun bisa kita alami. Apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim kita bisa alami. Semua kisah-kisah keajaiban yang ada di Al-Quran kita bisa ngalamin itu dengan cara yang sama yaitu libatin Allah. Hanya bentuknya Allah lebih tahu, kan gak harus kita bisa membelah laut kan? Terima kasih telah menonton!